kita refresh kembali artikelnya nah dia per 100 kata itu dia akan membuat halaman gitu ini sampai 8 halaman gitu ya 76 78 ya seperti itu ya Halo teman-teman berjumpa lagi di video saya pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan kepada teman-teman yakni tentang tutorial atau langkah-langkah membuat pagination ya atau kalau dalam penulisan editornya itu patch break jadi kita akan membagi misalkan di sini satu postingan itu beberapa halaman gitu kita contohkan di sini kita punya pakai kepiran rakyat sini kita 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 bisa buka salah satu postingannya misalkan yang ini ini ya Nah ketika kita buka di artikel ini dia akan ada halaman seperti ini pagination ya atau patch break di halamannya Nah untuk langkah-langkah disini nanti saya bagikan dua cara yang pertama adalah dengan manual secara manual di editornya yang kedua nanti secara otomatis menggunakan plugin ya menggunakan dengan plugin gitu Oke kita langsung saja ke tutorialnya yang pertama nanti silahkan teman-teman masuk ke halaman seperti biasa ya untuk yang cara pluginnya disini teman-teman bisa menggunakan yang namanya otomatik kali pagination posting ini ya kami nanti kita bahas ini nanti kita ke langkah yang yang pertama yakni membuat pagination secara manual atau patch break secara manual caranya misalkan di sini ya teman-teman bisa menambahkan post baru tetap akan klik add new kemudian disini kita tetapkan ya kita samakan ini ya ini saya scraping aja sebagai contoh eh ini kita copy judulnya ya tekan kemudian disini saya copy juga untuk kontennya ekopistikan saya paste Oke misalkan disini teman-teman punya konten seperti ini ya punya konten seperti ini hanya contoh saja temen-temen eh hapus dulu oke oke misalkan disini temen-temen punya konten seperti ini kemudian ditentukan di paragraf mana konten ini akan dibuat halaman misalkan disini saya menggunakan atau memilih di halaman ini jadi paragraf ini saya belikan blok kosong seperti ini kemudian klik plus dan cari edge page break yang ini ya page break kita oke berikutnya kita ingin menambahkan eh halaman berikutnya gitu halaman 2 jadi di postingan ini di paragraf 12344 postingan ini empat paragraf ini nanti dia akan muncul di halaman 1 kemudian yang 123 ini tiga paragraf yang dibawah ini akan muncul di halaman 2 nah di halaman di paragraf terakhir ini saya ingin eh di page break halaman 3 nah maka saya page break kembali dengan eh menempatkan fitur page break lagi ini teman-teman bisa menentukan ya dia ini ada dimana kalau saya izin menggunakan editor basi bawahan ya masih bawahan dari WordPress saya belum menginstall plugin apapun maka cukup di page break seperti ini nah kalau sudah kita bisa langsung publish saja nah setelah itu kita bisa coba akses artikelnya nah dia akan muncul page 123 seperti ini bisa saya bisa langsung ke page 2 kemudian ke page 3 nah seperti ini ya ini kita bisa berhasil membuat page break seperti ini satu halaman 1 halaman 2 dan halaman 3 seperti ini ini sudah selesai sih kalau membuat secara manual seperti ini tapi saya disini ingin membuatnya secara otomatis menggunakan plugin Oke ini saya hapus dulu ini juga saya hapus dulu maka dia akan saya update dulu ya nah dia akan hilang dia akan jadi satu halaman lagi nah seperti ini eh nah eh karena saya ingin membuat page break lagi jenisnya menggunakan plugin ya plugin misalkan teman-teman misalkan disini sudah punya artikel banyak ya kan tidak mungkin untuk nanti teman-teman itu bisa atau mengedit satu-satu artikel gitu misalkan ada 500 artikel atau apa nggak mungkin mengedit satu-satu maka teman-teman bisa mengandalkan atau menggunakan plugin langkah-langkahnya ini bisa teman-teman cek ya saya masih menggunakan button block bawaan ini saya masih pakai editor gebawahannya nggak ada plugin apapun nah saya klik add new kemudian masukkan kategori atau keywordnya adalah automatically page jenis neti pos nah ini yang pertama itu bisa klik install now setelah terinstall jangan lupa diaktifasi oke untuk eh teman-teman ini sudah aktif untuk mencettingnya silahkan ini teman-teman masuk setting kemudian ke reading nah di halaman reading ini kita bisa memilih ya dia mau menampilin berapa halaman misalkan ada satu pos itu teman-teman ingin membuat diratakan menjadi dua atau tiga halaman maka disini pilih tiga aja dua atau tiga gitu kalau misalkan mau menghitung perkata maka disini teman-teman pilih yang ini kemudian akan dipik mau di page break itu per berapa kata gitu misalkan ada tiga ratus kata kalau sudah yang artikel sudah menempat 300 nanti di page break dalam berikutnya gitu misalkan disini total nomor ofnya dua menyebabkan nah maka kita refresh kembali nah dia akan muncul dua halaman seperti ini ya kita bisa klik aja dia akan muncul ke halaman 2 seperti itu ya ini juga bisa setelah kita kembali ke halaman 1 nah gimana kalau misalkan saya mau menghitungnya kata aja kita bisa pilih yang fitur ini kemudian kita misalkan kecilin 100 kata ya 100 kata setelah itu klik save chat kita refresh kembali artikelnya nah dia per 100 kata itu dia akan membuat halaman gitu ini sampai delapan halaman gitu ya 767 ya seperti itu ya ini gampang banget sih teman-teman sih ini editornya nanti apa gitu misalkan mau menggunakan class editor juga gunakan aja page break kalau manual disini ya kalau secara otomatisnya teman-teman bisa menggunakan plugin automatically pagination post ini ya oke teman-teman itu saja tutorial ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video saya yang lainnya terima kasih ini kita refresh kembali artikelnya nah dia per 100 kata itu dia akan membuat halaman gitu ini ini sampai delapan halaman gitu ya 767 ya seperti itu ya selamat menikmati